alhamdulillah, baik diri di abad gaming dan hari ini kita akan lanjutin lagi call of duty mobilenya di episode terakhir kita udah test drive explosion rebound atau rebound explosion yang pokoknya senjata lmg yang jarak menengah sama jauhnya enak banget meskipun lambat reloadnya sama jarak deketnya kalah tapi overall enak banget ya dan hari ini kita bakalan coba naikin 1 tier lagi soalnya sekarang saya tiernya masih 59 kalau kalian lihat sebelah sini battle passnya kalau kita bisa ke 60 bro ya kita bisa mendapatkan 2 senjata ada senjata yang warna uncommon yang warna hijau ini uncommon atau common ya pokoknya itu ya sama yang rare nya yang biru yang uncommon nya ada M16 yang rare nya ada SM10 dia kayak AK gitu ya oke kalau begitu kita bakal naikin berhubung ini ada yang beres challenge nya pvp badge nya kita claim aja apakah bisa ke 60 tier inggris yeee naik tapi ini tanggung banyak ada claim 2 lagi dah oke ini bro yang kita dapetin pertama adalah M16 Marine Blue berhubung ini uncommon yang ada warna hijau jadi skill yang kita dapetin cuma satu doang bro yaitu kecepatan pas kita lagi respawn kalau gak salah kita lihat bareng ya sama satu wow beda ya kalau rare ya liat dulu di zoom out bener-bener deket banget jalan yang murahan aja udah langsung muncul doang widih sama ASM10 dice warnanya saya suka pak ada putih ada oranye-oranye nya plus juga biru muda oke kalau begitu kita mulai dari si M16 dulu aja kali ya tapi ini kita claim dulu deh tanggung pak oke kita jebret ke nice thank you sama oke oh dapet COD poinnya uang saya masih kurang katanya bang dapetin koin dari mana salah satunya dari sini juga atau challenge challenge beresin cuman uangnya masih kurang juga buat beli skin yang lain pak aduh nasib nasib yaudah ya oke kita bakalan cek nah senjata yang kita dapetin kita ke loadout nah mana-mana-mana hari ini kita bakalan test drive dia tipenya tadi uncommon uncommon warna hijau ya oke bener ya warna hijau ya dan dia tepinya assault nah ini bro marine blue uncommon oke kita coba bandingkan mana nih si compare biasanya ada compare bro upgrade nah ini ada bro compare di arah jam 6 kalau kita bandingkan dengan assault lagi M4 yang kemarin kita dapet awal-awal kalau kalian battle pass yang dibuka ini bro ya damage nya 20 lebih bagus oke meskipun akurasinya lebih rendah 10 tapi range nya juga sedikit lebih jauh oke cuman kekurangannya adalah fire rate nya alias nembaknya gak secepat M4 jadi biasanya kalau kita gak secepat M4 dia hampir sama malahan lebih lambat dibanding M4 LMG yang kemarin bro oh my god nembaknya berarti sebisa mungkin jangan terlalu deket sama musuh mungkin ambil medium atau jauh kali ya oke dan untuk skillnya bro kalau kalian lihat ini ada gambar kaki increase movement speed for 3 detik ketika kita respon setelah mati jadi kita mati respon kan nah 3 detik kita spinnya lumayan lebih cepet gitu ya cuman itu doang sih uncommon soalnya ya oke kalau gitu kita bakalan equip ini plus berhubung kita dapet banyak dari temen-temen exp card nya kita bakalan pake ya saya gak tau ini perlu berapa pak di maksimumnya kah coba kita max ya maksimumnya 161 oke kita pake aja ya upgrade totalnya let's go kita punya banyak bro tenang kita naikin level fungsinya buat apa dinaikin levelnya sampe 10 supaya gak unlock attachment jadi kalian penting kalau main multiplayer harus naikin level caranya selain pake exp card kalian bisa main terus-terusan pake senjata itu terus sampe naik levelnya oke kita liat optiknya ada apa aja optiknya ini mirip-mirip yang LMG oke ini enak bro cuman kalau kalian berhubung ini berhubung ini jarak yang menengah tadi ya kalau deket kurang bagus kita ambilnya pake tactical scope AR oke harusnya ya akurasinya juga dinambahkan lumayan oke udah terus camo nya gak ada ya attachment yang lainnya oke tadi kita kekurangannya fire rate gak bisa nambah fire rate sayangnya bro ya oke ini aiming oke quick draw ini penting bro secepat mungkin kalian kalau ketemu musuh cepet-cepet gitu ya ngangkat ininya kalau enggak pasti kalah terus sama musuh oke berikutnya attachment berikutnya kita liat ada apa lagi saya damage biasanya suka damage bro karena kita lambat nembaknya inget dulu karena kita lambat dibanding yang lain fire rate nya mau gak mau kita harus mengandalkan damage juga oke dan yang terakhir attachmentnya silencer sayangnya dia ngurangin ini bro ya range nya janganlah jangan pake ini recoil boleh ini supaya gak terlalu gak dek 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 goyang goyang reload speed gak begitu kepake untuk sekarang sama magazine capacity nya ini meskipun gak semajak LMG ya kita gak bisa nge spam bro kalau LMG yang kemarin kan enaknya nge spam terus gitu meskipun musuh sembunyi berarti kita pake ini aja recoil nya supaya akurasinya nambah lagi oke jadi itu dia 4 attachment yang kita pake ini terus quick draw biar cepet aim nya terus damage nya biar lebih sakit dan satu lagi foregrip supaya kekontrol ini bro ya si spray nya oke sisanya sama aja lah ya gak usah yang aneh-aneh oke kalau gitu kita bakalan test drive senjata baru kita yang baru aja kita dapetin M16 Marine Blue let's go oke bro ternyata si M16 ini nembaknya gak ini bro gak full auto ya derd derd gitu bro kayak gini nih mana 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 coba test drive nah gitu bro ini mahaya bener-bener gak bisa deket bro ini jangan deket eh salah lepar ya ampun bandu kita kehilangan temen kita oh my god oke pelurunya dikit banget pelurunya dikit banget kebiasaan pake LMG kita bro dikira kasihin oh my god bahaya lah beneran tapi sakit bro ya cuma kita gak bisa nge spray ini kalian harus bener-bener memastikan ada kampretos kampretosnya wah ada dua disini oke kira ada dua kesempatan kita pak kesempatan kita pak kalau ada kampretos dua wah mati sama temen kita dari belakang kok oke kita lempar saja ini layar kecil amat sih bro jangan nge spray saya lupa pak saya lupa saya lupa aduh oh itu bisa saya lupa bukan LMG LMG saya gak masalah sebenarnya peluru abis juga soalnya banyak banget ini baru dikit doang udah reload loh bro jangan lupa ini cuma isinya berapa 30 doang luru 30 doang inget-inget bro luru 30 doang oke kampretos kampretos wadah wadah mati dia kasian mbak nah sekalinya gak kena itu bahaya bro jadi sebisa mungkin kalian pastiin kena bro ya kalau enggak aduh rugi bandar ada di atas ada kampretos ada oke garam cuma sakit bro ya lari ada kampretos aduh wah kena juga untungnya untungnya kena bener-bener bro bener-bener waduh-aduh ada yang masuk kesini kah ada yang masuk kesini kah kayak saya nampir aja bom sih tuh tidak melihat kampretos pada kemana ini pada kemana ya aduh jangan nge-lag please ya tapi sakit bro tapi sakit bro ya apalagi pake atas band yang tadi bro buat tambahin demensi pedih pak pedih cuma harus hati-hati kita gak bisa hati-hati bro inget kalau kita masuk rumah artinya kita harus main jarak deket kan yang artinya kita kemungkinan aduh kemungkinan selamannya kecil pak kita susah nge-splay-nya iya oke sakit aja sih gak usah ditanya aja ya sakit sih sakit bos oke kita lempar di tengah-tengah sini biasanya kampretos pada jalan ke sana kita kita lihat garam rilad dong rilad dong kenapa kamu rilad kamu aduh copet gak aduh saya itu gak benar oke nice edakin sih bro ya kalau kena enakin demensinya sakit cuman kalau spray kalau kita masuk ke rumah itu mending jangan deh bro ya gak akan bro kalau pun kena ya syukur-syukur kalau gak kena aduh oke lumayan bro ya oke nice next oke bro ini lumayan mapnya rada jauh dibanding yang tadi harusnya sih oke bro ya disini ya kita ya oke go 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 cuman disini karena berhubung sedikit lebih besar kita ketemu copetnya juga jarang-jarang bos saya gak tau ini lempar kemana lempar dulu aja lah ya Oh salah lempar pak Harusnya disini lemparnya Oke suara sebelah kiri Harusnya saya pasangnya sekitar sini nih Nah kan sakit bro ya Pedih pak Cetret 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 Ketaknya sebelah kanan kita ada kambretos Kira pada mati temen kita Come on Kambretos Kalian bali dibantai Di atas Kuro Ada orang di bawah Aduh Ya itu Kalau kita pakai LMG kemarin Kita bisa Dua atau tiga musuh Masih bisa lawan Sekali reload bro Bayangin bro Kalau ini satu musuh Satu kali reload kayaknya Ada lagi di samping Bener-bener Bener-bener Tapi gapapa bro ya Sampai belajar bro Kita mau pasang Di bahkan Batman Dimana nih bro Sini aja Ada copet kita kesini bro Entahlah Aduh Untungnya bisa bro Pernah siapa yang pakai belakangnya Aduh ada kambretos Kenapa Garam Garam Disini banyak rusuh Kerusuhan terus Orang-orang Lihat bro Sakit Yah dari samping Sakit bro Terut Terut Mungkin dua kali tembak Atau tiga kali tembak Mati langsung bro Terut Terut Gitu doang Oh my god Keren Keren Ada kambretos di depan sana Saya lihat Kayaknya di dekat mobil sini deh Saya pasang bro ya Kalau sniper Saya mati nih bro Aduh Gak bisa ditembusin deh Gak bisa ditembusin deh Saya kira bisa ditembusin Ada kambretos dari belakang Itu untungnya nge-lag bro Untungnya kambretos itu nge-lag bro Rugi 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 Lalu rapis Lagi enak-enak Aduh bisa di beredal Tersnya Oh ada bom disitu pak Saya lihat bro Saya gak maju kesitu Karena ada bom kambretos Oke Pasang bom Aduh dari belakang Oke kita bisa pasang disitu juga Saya harusnya pasang bom dulu disitu Garam Ada yang kena tuh pak Bomnya ada yang kena sama kita Dia lewat mobil kayaknya Dia lewat mobil deh Disini enak bro Pasang bom Pasang bom disini Kayaknya cuma ada kambretos Oh my god Belakangan kita kah? Ada kamera atas Jarak deket gitu Udah gak bisa bro Kita kalah fire red bro Jarak deket No 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 Ide buruk Oke Kita belum pasang jebak Aduh Kenapa pingnya sampai 100 Saya gak pake VPN padahal Oh my god Lagi jelek kan jaringan saya pak Bisa jadi ya Aduh maaf ya Jaringan jelek sodara sodara Udah di belakang ternyata Oke kita pakein aja Jalan jelek ya Yolo Aduh 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 Ngebling ngebling bawa mainannya Susah pak susah Aduh 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 Saya bingung Mana pingga pingga tinggi Yah untungnya menang bro ya Untungnya kita menang Meski bon Rada ngeleng Jadi sekali lagi itu dia Untuk jarak medium Atau sedikit jauh Kalo gak lawan sniper Jauhnya ya Kita masih bisa menang Cuma kalo udah deket banget Apalagi udah masuk-masuk ke rumah Bangunan-bangunan itu Kita bakalan kerepotan ya Tapi itu dia WM16 Tadi apa namanya Ya pokoknya yang kita dapetin Di tier 60 Biar tahu pasu ya Nice Sub indo by broth3rmax